selamat menikmati belum berangkat ke tuban jadi kita posisinya pastikan semua kondisinya dalam kondisi 100% bagus ya dan ini mobilnya saya free kasih oli baru ya kita ganti olinya oli mesinnya baru ini kita ganti dulu olinya ini masih kita kurangi ya pokoknya kita kuras ya kita kuras dulu olinya terus nanti kita ganti pakai kastro manetek lumayan kastro manetek ini kastro manetek 1040 nanti kita ganti pakai itu terus pan bel ini sudah kita cek belum pecah-pecah cuma misal dipakai sampai 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan ya setengah tahun kan lumayan masih bisa dipakai terus berikutnya ABS nya aman kemudian coolant nya juga masih normal minyak rem juga masih full kondisinya masih bagus dan air akit ini juga kita sudah cek weeper airnya juga oke ini masih aslinya seperti ini masih hitam banget ya ini masih kelihatan jelas banget tahunnya juga masih 2015 pembuatannya jadi masih sama kondisinya masih oke dan rem kita cek juga ini remnya kita cek ini remnya itu sekitar ini ini tidak dipakai jadi kena air hujan disini parkirnya ini tidak dipakai ini masih belum ini ya belum termakan ini belum kemakan terus berikutnya lagi kampase itu masih sekitar 70% jadi masih tebal untuk yang sebelah kanan sebelah kiri ya sama ya biasanya sama aja ya biasanya sebelah kiri kanan kiri sama ini sama juga ini oke sama ini sudah dibersihkan di cek ketebalan kampas remnya nah sekarang kita lihat yang belakang ini ini yang belakang yang belakang itu masih sekitar 80% masih utuh ini karena kalau baru itu segini yang ujung sini ini ini baru ukurannya segini nah sedangkan ini yang paling tipis ada di sini jadi masih sekitar 80% kalau untuk yang belakang ini kilometernya 80 ribuan jadi untuk rem masih oke untuk belakangnya sekarang coba kita cek yang bagian belakang kanan jadi buat teman-teman semua besok ya besok insya Allah dari Sabtu itu yang di Tuban ataupun yang di wilayah itulah saya lewat Bonjonegoro rencananya jadi dari sini ini masih tebal ini ya dari sini itu saya jalan itu lewat Ngawi terus Cepu Bonjonegoro lanjut ke Babat kemudian ke Tuban jadi itu jalurnya rencana mau nganter mobil ini mudah-mudahan besok gak ada kendala dan sampai di Tuban dengan selamat gitu ya teman-teman semua oke sekarang kita mobilnya begini masih standaran original KB beginilah pokoknya gitu teman-teman semua jadi sebelum apa namanya sebelum kita kirim itu kita kasih garansi mesin satu bulan kita cek mesinnya kita ganti olinya ini free loh ganti oli kemudian cek rem tune up cek kopling kemudian semuanya kita cek lampu-lampu kita cek semuanya itu sebelum kita serah terima ya gitu teman-teman semua ini mobilnya sudah laku kirim ke Tuban Jawa Timur gitu terus kalau Sirion ini beliunya habis ngambil dari sana lah pokoknya gak usah disebutin ini mesinnya merebut habis ngambil beliunya sempat nge-WA saya mau free cek terus kemudian setelah free cek diservis ini tenaganya hilang mesinnya merebut-merebut ini habis ganti oli mesinnya merebut-merebut tenaganya gak ada remnya jeruh apalagi ya suara eh suaranya disini ada bunyi krek-krek-krek terus suspensinya gelodok-glodok apa ya lagi ya kemarin ya ya gitu sementara itu kemarin itu yang kita free cek kemudian langsung kita perbaiki ini beliau rumahnya di Wonogiri jadi habis ngambil mobilnya 3 hari atau 4 hari di rumah lanjut ke sini untuk dilakukan perbaikan ini remnya bocor ini remnya depan makanya remnya gak pakem mengeri banget remnya gak pakem belas remnya mobil ini terus kalau mobil saya itu kemarin diajukan ke leasing ternyata beliaunya yang mengajukan leasing belum bisa lolos untuk di BCA-nya jadi itu masih ready punya saya itu berapa sih jualnya itu 125 juta agia saya itu ya ini besok rencana yang buat nganter ke tubannya pake ini saya jadi temen-temen kalau pengen lihat ini di belia timur ya bisa ketemu saya di tuban kalau review lengkapnya yuk lihat aja videonya ya gitu ini ada Grand Livina wah ini Grand Livina berbet-berbet koilnya biasalah koilnya ini yang mesinnya olinya opos jenengnya gak naik terus metale metale hancur gitu ganti metalnya termasuk saya harus sebagai temen-temen kita ganti gitu itu informasinya buat temen-temen semua jadi ini mobil veloz nya stoknya sudah habis masih nunggu hari senen atau hari selasa insyaallah nanti ada tapi bukan veloz ya avanza masih sekelas avanza oke terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga diberikan kesehatan keberkahan dan kelancaran selalu sekarang kita selesaikan ini dan besok pagi kita berangkat ke tuban gitu saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi sama saya sungging terenggono di channel saya stmv tv hari ini ada free check lagi itu inova ribbon nah ini kita mau check inova ribbon nya karena kemarin katanya ada kendala di rem nya katanya kok minyak rem nya kurang terus akhirnya nyala kemarin gambarnya video ini sih yang di share ke saya ayo gitu sekarang kita mau cek dulu wah kilometre berapa nih ya kalau rem nya sudah agak halus kemudian sudah agak kendor juga kopling nya wah buat ya buat ya buat ya ini kopling nya betah macet 2 2 ya abotnya betah berarti kok itu itu belum berapa ya wah abotnya sampai seminggu kalau pulang kelematannya berapa ini 77 menurut ini ini suspe oh rasa suka dianggap berapa ini iya iya jopo lagi gak mungkin kayak yang ini iya bisa halus ya kayak kendorin kayak gitu ya